KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO GELAR KEGIATAN PEMBINAAN BAGI ANGGOTA DARMA WANITA PERSATUAN Oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN GORONTALO Haji Mahmud Lunus Bobihu, SAGMM Kegiatan dihadiri oleh seluruh pengurus Serta anggota DWP KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO Rabu 26 Januari 2022 Dalam penyampaiannya, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN GORONTALO Mengatakan, DWP kiranya bukan hanya melaksanakan arisan bulanan saja Akan tetapi juga menjadi wadah bagi anggota untuk saling sering dan berinovasi Dalam memajukan DWP dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial Bazar serta mendukung suami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil Tugas pokok darmawani itu yang pertama adalah Mensejahterakan anggotanya dan keluarganya Bebat? Tugas pokok darmawani itu Mensejahterakan anggotanya dan keluarganya Ya Mungkin kita ini boleh bikin kegiatan-kegiatan yang boleh Apa ada manfaat buat anggotanya dan keluarganya Tugas pokok darmawani itu adalah Atau memberikan kegiatan-kegiatan sosialnya Memberikan pembinaan kepada yang lain Saling memahami Apa namanya Saling mempertarak Tarisirat lahir Jadi ini sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan Yang perlu dikatakan maksudnya untuk kegiatan-kegiatan Selain itu Pelaksana Tugas Kakan Kemenang Kabupaten Gorontalo Berharap kiranya saat melaksanakan aktivitas maupun kegiatan bulanan Seluruh anggota DWP tetap menerapkan protokol kesehatan Selamat menikmati